Halo guys, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini, kutipan video akan menceritakan alur film Kim Ji-yong, Born 1982, yang diangkat dari novel berjudul serupa. Film ini sempat dikecam oleh warga Korea karena dinilai mendukung feminisme. Langsung saja kita mulai alur ceritanya. Dikisahkan, terdapat seorang perempuan berusia 30 tahunan bernama Kim Ji-yong. Ia tinggal bersama keluarga kecilnya, terdapat Jung Dae-hyun suaminya dan putri mungilnya bernama Ah-yong. Sekilas tampak luar kehidupannya baik-baik saja. Namun dibalik itu, Ji-yong seperti memikul beban berat di pikirannya. Hal itu yang membuat Dae-hyun suaminya datang ke peskiater. Ia mencurahkan sikap istrinya yang mengkhawatirkan beberapa hari belakangan. Peskiater tersebut menyarankan Dae-hyun untuk membawa istrinya datang. Di siang hari saat itu, Ji-yong sedang membawa putrinya duduk di taman sambil menikmati segelas kopi. Di kejauhan, ia mendengar sekelompok pekerja yang mengeluh dengan pekerjaannya dan membandingkan hidupnya dengan Ji-yong yang mereka lihat asik santai menyeruput kopi dengan uang suami tanpa harus bekerja. Ji-yong sakit hati terhadap omongan mereka namun tidak bisa membalasnya. Ji-yong pergi dengan sedu karena mendengar obrolan mereka. Di rumah, ia kembali disibukan dengan rutinnya urusan pekerjaan rumah. Beruntung suaminya sangat perhatian kepada Ji-yong. Ia rela pulang lebih cepat agar bisa membantu Ji-yong, walau hanya sekedar memandikan anaknya ataupun mendengar curahan Ji-yong. Waktu makan malam, Da-yoon berbicara kepada Ji-yong. Ia mengajak Ji-yong untuk tidak berkunjung ke rumah keluarga mereka saat tahun baru. Karena Da-yoon tidak mau Ji-yong merasa lelah. Namun Ji-yong menolaknya karena ia takut nanti Ji-yong lah yang akan disalahkan oleh mertuanya, bukan suaminya. Akhirnya mereka berkunjung ke rumah ibu Da-yoon. Di sana Ji-yong seharian menghabiskan waktunya di dapur. Da-yoon yang mencemaskan Ji-yong inisiatif mencuci piring untuk membantu pekerjaan Ji-yong. Buru-buru Ji-yong mencegah suaminya karena disendir habis-habisan oleh mertuanya dan dianggap terlalu modern. Esok harinya pun masih di rumah mertuanya, Ji-yong kembali mengerjakan pekerjaan dapur lagi. Sementara seluruh keluarga bersantai di ruang tamu. Sampai keluarga kakak perempuan Da-yoon datang. Ibu Da-yoon menyambut kedatangan mereka dengan hangat. Ketika ibu Da-yoon menyuruh Ji-yong mengambilkan makanan dan minuman untuk kakak Da-yoon, tanpa disadari Ji-yong berbicara seperti bukan dirinya, melainkan mirip dengan ibu Ji-yong. Ji-yong berkata kalau seharusnya Ji-yong beristirahat, biarkan Ji-yong ke rumah ibunya. Seisi rumah bingung dengan sikap Ji-yong. Da-yoon yang sudah mengerti dengan keadaan Ji-yong segera membawa Ji-yong pergi tanpa pamit. Saat menuju perjalanan ke rumah ibu Ji-yong, Da-yoon melepon kakaknya untuk memohon pengertian atas kejadian tadi. Ia menjelaskan keadaan Ji-yong yang sebenarnya. Da-yoon meminta tolong kepada kakaknya agar ibunya jangan sampai menghubungi Ji-yong dulu. Sesampainya di rumah ibu Ji-yong, Ji-yong bisa beristirahat dengan nyenyak. Hingga ia terbangun dan mendapati seluruh keluarga tengah berkumpul. Ji-yong kembali hilang kesadaran dan bertanya mengapa semua berkumpul, apakah ada perayaan? Keluarganya yang mendengar heran, menganggap Ji-yong linglung karena terlalu banyak tidur. Ji-yong kedapatan menemukan pulpen adiknya Ji-suk. Pulpen hadiah dari ayahnya itu sangat disukai Ji-yong. Karena hanya adiknya Ji-suk lah yang mendapatkan pulpen tersebut. Sampai ia meminta kepada Ji-suk selama 10 tahun namun tidak juga diberikan. Ketika tahun baru usai, Ji-yong dan keluarganya kembali ke rumah. Ji-yong bercerita kepada Da-yoon kalau akhir-akhir ini ia menjadi pelupa. Serta seperti tidak memiliki semangat. Da-yoon bingung menjelaskan kepada Ji-yong tentang kondisi istrinya itu. Da-yoon menyarankan Ji-yong untuk mencoba menemui psikiater. Berdali agar Ji-yong memiliki semangat kembali. Ketika Ji-yong sedang mengajak jalan-jalan putrinya, tidak sengaja ia melihat perempuan yang hendak berangkat ke kantor. Seketika dirinya merindukan saat-saat di mana ia bekerja di perusahaan pemasaran besar di Korea saat itu. Saat di mana ia memiliki semangat kerja tinggi dan berambisius. Suatu sore di mana teman kerja Ji-yong datang berkunjung ke rumah. Ia bercerita bahwa mantan atasannya sudah keluar dari perusahaan dan mendirikan kantor sendiri. Temannya menyarankan Ji-yong agar menghubungi mantan atasannya tersebut untuk dapat bergabung. Ji-yong ragu karena tidak bisa bekerja secara full time. Malamnya Ji-yong meminta izin kepada Da-yoon untuk bekerja paruh waktu di toko roti dekat rumahnya. Tetapi Da-yoon melarangnya karena tidak ingin Ji-yong lelah akibat mengurus Ah-yong sambil bekerja. Ji-yong marah karena keinginannya bekerja tidak diizinkan. Ia mengunci dirinya di kamar, membiarkan suaminya tidur di sofa. Tengah malam Da-yoon kedapatan Ji-yong terbangun. Da-yoon menghampiri Ji-yong. Namun Ji-yong kembali hilang kesadaran dan bersikap seperti neneknya yang telah meninggal. Hal itu membuat Da-yoon tidak kuasa untuk menahan tangisannya. Besok paginya, Ji-yong seperti orang lindung mengingat-ingat kejadian semalam. Da-yoon semakin khawatir dan meminta Ji-yong untuk datang ke psikiater. Ji-yong pun datang. Saat ia sampai di klinik, ia membatalkan niatnya untuk diperiksa karena harga pembeksaannya yang mahal. Ji-yong berkata pada suaminya kalau tidak perlu khawatir, dirinya baik-baik saja. Da-yoon putus asa. Namun ia belum berani menceritakan keadaan yang sebenarnya pada Ji-yong. Beberapa hari kemudian, ibu Da-yoon datang tiba-tiba menemui anaknya karena tidak terima anaknya pergi begitu saja saat tahun baru. Akhirnya, Da-yoon terpaksa menjelaskan keadaan Ji-yong. Da-yoon meminta ibunya untuk merahasiakan hal ini. Mendengar itu, ibu Da-yoon menelpon Ji-yong dan mulai memberikan perhatian kepada Ji-yong. Ji-yong pergi mengunjungi rumah ibunya berdua dengan anaknya Ah-yong. Karena Da-yoon harus mengikuti loka karya dari kantor. Di perjalanan, Ah-yong ternyata buang air besar. Dengan segala kerepotan, Ji-yong mampir ke toilet untuk menggantikan diapers putrinya. Sesampai di rumah ibunya, Ji-yong tertidur kelelahan. Sementara itu, di tempat suaminya, teman-teman Da-yoon membahas mengenai cuti melahirkan untuk para suami. Namun, kabarnya bagi karyawan laki-laki yang mengambil cuti melahirkan, konsekuensinya akan dipromosikan paling akhir. Besoknya, Ji-yong dan mantan atasannya bertemu. Mantan atasan Ji-yong menawarkan Ji-yong bergabung masuk ke kantornya. Dengan senang hati, Ji-yong menerima tawaran tersebut. Ji-yong mengingat dirinya saat ia tidak ingin datang ke acara kelulusan karena belum mendapat pekerjaan. Ayahnya berkata kalau dia lebih cocok di rumah sampai menikah. Ibu Ji-yong marah dengan apa yang diucap ayah Ji-yong. Lalu, tiba-tiba Ji-yong mendapatkan telepon kabar bahwa ia diterima bekerja di perusahaan yang dilamar. Seluruh keluarga bergembira mendengarnya. Sesampai di rumah, Ji-yong memberikan kejutan untuk Da-yoon atas tawaran pekerjaan yang baru dimilikinya. Da-yoon terlihat sedikit keberatan karena memikirkan putrinya yang harus dititipkan oleh orang lain. Tetapi, demi kebahagiaan Ji-yong, Da-yoon pun memperbolehkan Ji-yong bekerja kembali. Ji-yong mulai mencari pengasuh Ah-yong. Ia menyebarkan brosur di jalan dan juga memposting di internet. Sayangnya, tidak satu pun ada yang menghubungi Ji-yong. Melihat Ji-yong putus asa, Da-yoon berkata kalau dirinya bisa mengambil cuti melahirkan selama setahun agar bisa menjaga Ah-yong. Mendengar itu, raut wajah Ji-yong kembali senang tanpa mengetahui konsekuensi dari cuti melahirkan yang akan diambil suaminya. Saking senangnya, Ji-yong bahkan menyempatkan diri pergi ke perpustakaan untuk mempelajari hal yang berhubungan dengan pekerjaannya nanti. Saat Ji-yong sedang di rumah, ada kiriman paket minuman kesehatan dari mertuanya. Ji-yong menelpon ibu mertuanya untuk mengucapkan terima kasih. Di tengah pembicaraan, Ji-yong mengabari kalau ia akan giat kembali bekerja, sementara suaminya mengambil cuti melahirkan. Ibu mertua Ji-yong tentu sangat menentang keputusan itu. Mertuanya tidak ingin Ji-yong menghalangi karir anaknya. Sampai-sampai, ibu mertuanya menelpon ibu Ji-yong agar bisa menasehati putrinya. Dia juga mengatakan kalau Ji-yong sakit dan tidak normal. Ibu Ji-yong kaget mendengarnya. Ia segera datang mengunjungi Ji-yong. Sesampainya di rumah Ji-yong, ibu Ji-yong berpesan untuk menjaga kesehatan dan makan yang teratur. Ibu Ji-yong juga menawarkan untuk menjaga Ah-yong jika nanti Ji-yong bekerja. Setelah menyampaikan itu, ibu Ji-yong pamit. Namun Ji-yong kembali hilang kesadaran dan berkata seakan dirinya ialah neneknya. Di luar kesadaran, Ji-yong melarang ibunya untuk merawat Ah-yong karena selama hidupnya, ibunya selalu bekerja keras demi kesuksesan saudaranya. Melihat itu, ibu Ji-yong tidak kuasa menangis memeluk Ji-yong. Di rumah pun, ibu Ji-yong meratapi kondisi putrinya. Sampai ketika ayah Ji-yong datang membawa minuman kesehatan khusus untuk anak laki-lakinya. Ibu Ji-yong keluar kamar, melempar kerdus berisi minuman tersebut. Ia menyampaikan rasa amarahnya kepada suaminya yang selalu mengutamakan anak laki-lakinya, sampai kurang peduli dengan kondisi anak perempuan mereka. Ayah Ji-yong merasa bersalah. Ia membeli kembali satu kerdus minuman yang sama untuk Ji-yong. Malam harinya, Ji-yong berbicara pada Dae-hyun kalau ia akan menghubungi mantan atasannya untuk membatalkan pekerjaan yang ia ambil. Dae-hyun masih terus mensupport Ji-yong untuk mencari jalan keluar. Ji-yong merasa lelah dengan semuanya. Bahkan Ji-yong menjadi ragu kepada suaminya dan merasa Dae-hyun sama saja seperti ibunya serta keluarganya. Melihat Ji-yong semakin memanas, Dae-hyun akhirnya berkata kalau Ji-yong harus menemui psikiater karena Ji-yong sedang sakit. Ji-yong tidak terima dengan ucapan Dae-hyun. Lantas, Dae-hyun memperlihatkan video Ji-yong yang tidak sengaja Dae-hyun rekam ketika Ji-yong bersikap seperti orang lain. Ji-yong merasa shock melihat dirinya. Ia merasa tidak enak kepada Dae-hyun karena telah menyulitkannya. Dae-hyun justru menangis karena cemas takut akan kehilangan istrinya. Besoknya, Kim Ji-yong, adik Ji-yong, diminta ibunya mengantar makanan untuk kakaknya. Tahua akan kondisi kakaknya, di perjalanan Ji-yong bertanya pada ayahnya makanan kesukaan Ji-yong. Ayahnya menjawab yaitu roti kacang merah. Ji-yong sampai rumah Ji-yong dengan membawa seplastik roti kacang merah beserta titipan ibunya. Tapi ternyata ayah Ji-yong salah. Yang menyukai roti kacang merah ialah Ji-suk, bukanlah Ji-yong. Kemudian Ji-suk memberikan pena yang selama ini diinginkan Ji-yong. Sebelum izin pulang, ia berpesan agar kakaknya jangan sampai sakit. Ji-yong akhirnya datang menemui psikiater. Ia takut dirinya tidak bisa pulih. Psikiater itu menyemangati Ji-yong bahwa pengobatannya akan berjalan sukses. Kemudian Ji-yong menemui mantan atasannya. Ia menyampaikan maksud kedatangannya yaitu tidak bisa kembali bekerja karena sedang menjalani terapi. Atasannya pun mengerti dan mendukung Ji-yong. Ji-yong kembali datang ke psikiater. Ia mencurahkan seluruh rasa sedihnya. Kadang Ji-yong merasa baik-baik saja. Kadang dirinya merasa sangat terjebak menjadi ibu rumah tangga. Psikiater menyarankan Ji-yong untuk menyalurkan kekesalannya apabila merasa marah. Dimulai dari pena yang diberikan Ji-suk, Ji-yong mulai menulis kembali. Suatu hari di kedai kopi, Ah-yong menarik-narik Ji-yong tidak sabar sambil menangis. Sampai kopi Ji-yong jatuh berantakan. Tidak jauh dari tempat antrian, sekelompok anak muda menghakimi Ji-yong atas kepacauan yang terjadi. Kali ini Ji-yong memiliki keberanian menegur mereka secara langsung. Hal itu membuat Ji-yong merasa lebih baik. Beberapa waktu kemudian, Ji-yong telah pulih. Suaminya Dae-hyun dapat bekerja sama dalam mengurus putrinya. Dirinya pun kini memilih bekerja di rumah menjadi penulis. Tulisannya telah banyak diterbitkan. Ji-yong merasa jauh lebih bahagia dan cerita berakhir. Kalau menurutku, pasangan yang baik yaitu yang bisa diajak bekerja sama. Beruntung Ji-yong memiliki suami yang sangat mendukungnya. Semoga kalian suka dengan alur cerita film kali ini. Terima kasih sudah menonton.